Kita tetap akan melakukan ekselerasi ya, supaya terjadi peningkatan. Nah, kemarin kita evaluasi dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selalu terjadi peningkatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Podcast Lazismo. Masih seperti biasa dengan saya, Rony Megasukun akan mendampingi bincang-bincang edisi hari ini. Alhamdulillah hari ini kita edisi yang sangat spesial. Kita Lazismo Seragin kehadiran langsung. Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tagu MSI, selaku Ketua Lazismo Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat datang Bapak di Seragin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Ini sehat ini Pak? Sehat, Alhamdulillah. Selain untuk Lazismo Seragin itu ada acara apa Pak kebetulan ke Seragin Pak? Ini khusus untuk acara ke Trendscience. Ke Trendscience ya Pak? Ada serah terima program BPKH untuk pembangunan asrama putra. Siap. Oke, sebelum kita lanjut kebincang-bincang dengan Pak Dr. Mahli. Jangan lupa bagi para penikmat podcast Lazismo, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ketika konten ini bermanfaat, bisa seandainya ke depannya untuk bisa kita diskusi di kemudian hari. Ya, Pak Mahli. Maaf Pak Mahli, mengganggu mungkin waktunya sebentar. Kalau ingin diskusi-diskusi sih Pak Mahli, kebetulan kan Alhamdulillah Pak Mahli sudah diamanai sebagai Ketua Lazismo Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, mungkin Pak Mahli bisa bercerita Pak, di sebelum periode Moktamar selesai ini, targetan yang paling dekat Pak itu apa sih Pak Lazismo gitu Pak? Ya, yang pertama saya itu Ketua Padan Pengurus itu Profilman Natif, saya hanya penggantinya. Oh, penggantinya saja Pak. Nah, yang kedua, ketika Profilman memimpin Lazismo ini, beliau sudah sangat sistematis ya, menata organisasi sehingga Lazismo bisa tampil ya di pentas nasional. Ketua, walaupun masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Nah, salah satu tantangan terbesar kita itu adalah merubah iklim, suasana hormas ke dalam korporasi. Nah, itu satu hal ya, dalam banyak hal, apa namanya, kita yang terlibat dalam Lazismo itu masih sama suasananya dengan majelis lembaga atau ortom yang lain. Padahal kita mengelola lembaga keuangan syariah. Nah, lalu kemudian tantangan terberat yang kedua itu adalah dari jejaring ke apa namanya, menjadi satu entitas ya, tidak mudah menyamakan persepsi itu dan kemudian membuat kita banyak energi terkuras untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi. Nah, walaupun demikian, dari apa namanya, perencanaan yang kita buat, Renstra kita terjemahkan ke dalam Iku dan Ikal, itu Alhamdulillah di akhir periode ini, kalau kita lihat ya, kemarin kita rapat kerja di tingkat pusat, itu hampir semuanya warnanya sudah hijau, artinya sudah sesuai dengan yang kita targetkan. Ada peningkatan ya berarti? Ada peningkatan ya, tinggal kita melakukan beberapa penyelesaian program ya. Jadi, kita masih berjalan di track yang betul lah ya, sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, meskipun demikian, kita tetap akan melakukan ekselerasi ya, supaya terjadi peningkatan. Nah, kemarin kita evaluasi dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selalu terjadi peningkatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, walaupun kalau kita lihat lebih lanjut, tentu banyak aspek yang perlu kita gunai, kita perlu kerja keras lagi untuk itu. Siap, terima kasih Pak Mali. Ya, gini Pak Mali, ini saya terkritik gini Pak Mali, ketika kita kan, terutama yang melihat podcast ini, rata-rata kan kaum muda gitu Pak Mali. Nah, kadang kan kaum muda itu melihat fenomena lembaga zakat itu kan sudah mulai banyak Pak Mali. Di situ, ketika mungkin kita tanya, kita tanya itu mungkin masih sangat beberapa lah, mungkin yang tahulah ismi itu masih sangat sedikit, untuk kaum muda. Tapi kalau kita lihat kaum yang sudah menengah atau tua itu lebih sudah paham, tapi kalau yang menang, mungkin ada solusi gitu Pak Mali. Ya, jadi salah satu kelemahan kita itu adalah pada infrastruktur fundraising, khususnya digital fundraising. Oh, digital fundraising. Ya, dan itu sudah lama kita sadari ya, oleh karena itu pada awal tahun ini ya, pada bulan-bulan terakhir ini, saya bersama teman-teman melakukan penguatan di situ ya, bahkan salah satu badan pengurus kita yang kita anggap paling, apa namanya, mengerti tentang hal itu, kita minta untuk menjadi PLT. PLT, untuk fundraising fundraising, dan alhamdulillah beliau sudah melakukan banyak gebrakan ya, saya berterima kasih kepada Kang Joko Intarto yang melakukan banyak aktivitas gebrakan yang itu memang kadang-kadang bagi generasi, terkadang adalah kolonial seperti saya ini agak terkaget-kaget ya, tapi terkaget-kaget karena banyak hal yang memang harus ditata kembali ya, dan itu membutuhkan banyak resources, baik itu sumber daya manusia maupun pendanaan. Nah, alhamdulillah karena kita berkomitmen yang kuat untuk itu, itu sudah tertata ya, sudah berjalan mesinnya itu, dan sudah mulai nampak peningkatan. Walaupun di survei terakhir ya, memang belum terlalu optimal karena proses sedang berjalan. Kita berharap pada bulan-bulan ke depan terjadi akselerasi ya, seiring dengan makin menguatnya digital fundraising yang kita miliki itu. Nah, ini berita gembira ini buat teman-teman laizu di wilayah maupun di kabupaten, ternyata dari pusat sendiri sudah mulai digitalisasi ya Pak ya, digitalisasi marketing. Jadi kita tingkatkan sehingga nanti harapannya ke depan anak muda itu juga suka dengan laizu gitu ya, Pak Malik. Selanjutnya Pak Malik gini, ini mohon maaf sekali, kita lihat mungkin di teman-teman Muhammadiyah sendiri itu kan sekarang itu kekurangan kader gitu bahasanya Pak Malik. Nah, disitu kan otomatis laizisme juga merasa bertanggung jawab harus meningkatkan kader-kader di Muhammadiyah untuk menguatkan di Muhammadiyah itu sendiri. Nah, mungkin Pak, dari segi pendidikan mungkin sudah ada guru-guru Muhammadiyah gitu kan, masjid di Dasmen. Tapi dari versi laizisme itu apa sih Pak Malik yang mungkin bisa kita lakukan untuk menguatkan pendidikan di Indonesia ini terutama untuk kader-kader Muhammadiyah? Ya, kalau terkait dengan penggadaran, memang ada keinginan kita laizisme untuk melakukan aksi-aksi nyata ya, tetapi Muhammadiyah sebagai sebuah bangunan bersama itu kan sudah ada kamar-kamarnya gitu ya. Nah, dalam hal ini laizisme lebih pada fundraising ya, penghimpunan dana. Nah, oleh karena itu program-program penguatan penggadaran, kita melakukan sinergi dengan majelis lembaga ortom terkait. Kita bekerja sama lagi ya Pak Ibat? Lalu dengan lembaga pendidikan formal, pondok pesantren seperti Trendsense ya, lalu ada pondok Sobron, dan pondok-pondok yang lain. Nah, kita melakukan langkah-langkah strategis, membackup mereka untuk program-program strategisnya bisa berjalan dengan optimal. Nah, tentu saja laizisme kalau dia sendiri ya bisa dikatakan sudah cukup besar ya, tapi karena dia berada di sebuah rumah besar yang bernama Persarikatan Muhammadiyah, itu ya memang kita harus memilah dan memilih sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Nah, saya kira kita terus berkomitmen untuk penggadaran, nah tetapi tentu kita tidak bisa masuk terlalu jauh ya, karena sudah ada lembaga, majelis, ortom, yang lain yang memang dihadirikan untuk itu. Oke, siap. Mungkin terakhir Pak, program yang terdekat, yang mungkin akan menjadi dubrakan laizisme untuk Indonesia sendiri itu, Mungkin Pak Mali bisa menyampaikan gitu Pak, paling dekat mungkin apa-apa. Ya, kita akan muqtamar Muhammadiyah ya di Solo, nah memang di samping program-programnya sifatnya siar, laizisme itu memang ada satu hal yang kita mungkin masih perlu dioptimalkan, yaitu pada publikasi. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita jalankan, tetapi kita masih, kadang-kadang masih malu-malu kucing ya untuk mempublikasikan diri gitu ya. Hari-hari ini satu program besar itu adalah sinergi dengan Basnas ya, untuk tiga provinsi di tiga wilayah, tiga T ya, ada di Maluku Tengah, ada di Sulawesi Tengah, di Banggai, ada di Serang, Banten. Nah, program ini berjalan sangat sinergis dan selama dua tahun ya, bahkan setelah selesai periode ini program itu terus berjalan, karena melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga. Lalu kita juga punya program kerjasama internasional, internasional itu dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk edutetmu. Jadi ini kerjasama kita dengan lembaga Enuma ya, sebuah lembaga sosial di Korea, Amerika, yang membuat program pembelajaran ya, sumber-sumber belajar, tetapi uniknya dia tidak tergantung pada internet. Nah, jadi tab yang nanti diinstalkan program-program mereka itu bisa digunakan walaupun di kawasan yang jauh dari jangkauan sinyal internet. Nah, program ini masuk ke tahun kedua dan kita melakukan akselerasi ya. Dan kemudian juga melibatkan satu lembaga donor dari Singapura yang bernama The Head of Foundations. Jadi, license dari Enuma yang itu pada tahun kedua harus dibeli gitu. Nah, itu dibelikan oleh The Head of Foundations sehingga kita tinggal menyiapkan dana untuk pembelian gadgetnya berupa tab tadi itu. Nah, ini berdasarkan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan itu luar biasa manfaatnya. Nah, jadi bagaimana peserta didik di kawasan-kawasan yang jauh gitu ya, jauh dari jangkauan jaringan telekomunikasi, jauh dari sarana-pasaran pendidikan, tapi mereka bisa mendapatkan sumber-sumber belajar yang berkualitas sama dengan teman-teman mereka yang di kota. Nah, ini saya kira program strategis kita di masa-masa transisinya. Tapi kembali ke tadi itu secara keseluruhan, kita sebenarnya kalau melihat ukuran kinerja ya, sudah hampir semuanya sudah hijau, jadi sudah selesai. Tapi kita tetap bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas, program, maupun kegiatan. Berarti intinya tetap sinergi ya Pak ya, tidak bisa berjalan sendiri. Iya, betul. Siap. Ya Pak, mohon maaf sekali, ini ada satu pertanyaan Pak, ini dari teman-teman lajismu juga ya, kayak pertanyaan yang lainnya. Mungkin pesan Pak, kami kan yang mungkin di tingkat kabupaten, ataupun peningkat wilayah itu kan juga mungkin, itu pesan kami sebagai amil lajismu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kan butuh support mungkin dari pusat. Mungkin apa Pak pun ada arahan buat kami? Ya, yang pertama adalah tim ya, tim yang kuat, bagaimanapun sebuah lembaga lajismu di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat kantor layanan, kalau sendiri itu. Nah, itu. Tentu harus ada yang menekuni fundraising, ada yang menekuni program ya, dan admin tentu saja. Nah, mungkin diperkuat kerjasama dengan ortom terkait ya. Nah, bagaimanapun harus kita sadari bahwa ini adalah generasi adik-adik sekalian, anak-anak milenial, dan itu ada pada IPM, YMM. Oh iya. Nah, masalahnya memang bagaimana di perserikatan, termasuk di pengurus lajismu itu, banyak generasi kolonial gitu ya, yang kadang-kadang masih mempersepsi sesuai dengan alat pikiran mereka. Bahwa berkantor itu harus stay di situ, tekun gitu. Padahal kan dunia kita itu sudah sedemikian rupa gitu. Jadi diperlukan sinergi yang sangat bagus, yang tua percaya pada yang muda, nah yang muda tetap hormat pada yang tua. Nah, insya Allah dengan semangat masing-masing suka berbagi ya, seperti tadi saya sampaikan, insya Allah ada barokah di situ. Barokah dalam arti kerja maksimal, maka nanti penghimpunan akan maksimal, bahkan kalau perlu profesionalitas itu kita tegakkan disesuai dengan penghimpunan di masing-masing itu. Ya, karena sesungguhnya kalau kita fokus gitu, maka nanti kepercayaan masyarakat akan tinggi, penghimpunan akan besar, maka akan berimpak langsung pada kita sebagai amil. Di berbagai level, pusat, wilayah, daerah, termasuk tentu saja kantor layanan. Siap, matur, sun. Ya, terima kasih sekali Pak Mali atas waktunya, insya Allah terima kasih atas diskusinya hari ini. Oke teman-teman podcast, jangan terima kasih kepada Pak Mali, sudah hadir di seragin Pak Mali. Oke teman-teman semuanya, ketika nanti mungkin ada komentar ataupun ingin bertanya, silahkan nanti mungkin bisa dibawa ini, nanti mungkin ke depannya bisa saya tanyakan ke Pak Mali, itu bisa dijawab gitu Pak Mali. Terima kasih, sampai ketemu kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.